Gubernur Aceh Nova Iryansyah meminta setiap rupiah dana desa atau gampong agar benar-benar dimanfaatkan untuk memacu pembangunan infrastruktur gampong, serta untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga gampong. Hal itu disampaikan Gubernur Nova melalui siaran Zoom Meeting saat menjadi pembicara pada diskusi publik Peluang dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Pedesaan yang berlangsung di Bandar Aceh selasa 13 Juli 2021. Diskusi itu digelar oleh Forum Kajian Mahasiswa Pasca Sarjana Aceh bersama Ikatan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Aceh Malang. Agar dana desa lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di pedesaan, kata Gubernur, pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten kota saat ini tidak saja fokus pada percepatan penyalurannya. Namun pemerintah juga komit untuk terus melakukan pembinaan dan upaya peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan yang ada di gampung melalui peningkatan kualitas perencanaan dana gampung, sehingga diharapkan setiap rupiah dana gampung yang dibelanjakan akan bermanfaat. Gubernur juga menerangkan berbicara tentang pedesaan saat ini tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang itu disebut telah merubah paradigma pembangunan pedesaan, di mana desa merupakan suatu wilayah otonom yang diberikan kewenangan khusus pada beberapa bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut kata Gubernur, upaya mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan juga menghadapi tantangan dan kendala. Untuk menyelesaikan tantangan tersebut, pemerintah Aceh berkomitmen dan akan terus melaksanakan berbagai upaya pemberdayaan, baik di sektor pertanian, industri kecil dan menengah, maupun sektor-sektor esensial lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di pedesaan. Selain itu, pemerintah juga telah merangsang tumbuhnya entrepreneur yang didukung dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan, dan pasar, terutama di sektor pertanian, serta industri kecil dan menengah.